Sebelum video ini dimulai jangan lupa subscribe, like, and comment Karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita Semoga beruntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat juragan baju Nah pada kesempatan kali ini kita akan review nih Bagi teman-teman nih Bagi teman-teman yang pengen baju tidur katun tapi harga murah Nah ini dia Pada video sebelumnya yang di atas ini Kita sudah review baju tidur katun dengan kualitas terbaik Yaitu dari Hoki Ensela Harganya tentu tidak sama ya Dengan baju yang akan kita review ini Tapi bagi teman-teman nih Yang pengen memiliki baju katun Tapi harganya di bawah Di bawah baju Hoki Ensela Nah ini bisa saya rekomendasikan Tapi ini gak katun ya Sepandek Gak sepandek juga Harganya Rp40.000 Ini udah yang CP Jumbo ya teman-teman Itu ukurannya udah size-nya udah besar ya Nah bagi teman-teman yang memiliki berat badan Rp60.000 ke atas bisa masih pakai yang ini nih CP Jumbo Jadi CP Jumbo Celananya panjang seperti ini Biasanya panjang celananya Hoki itu baju tidur itu ya Rp90.000, Rp90.000, Rp91.000 ya gitu-gitu ya Untuk kainnya tidak terlalu tipis Bisa masih dipakai Dan ini tidak luntur Tidak luntur ya Kainnya katun Katun Apa namanya Katun pun banyak sebenarnya Ininya jenisnya Oke untuk varian warna Dia ada 4 disini ya Disini ada warna Jotoska Warna biru Warna Peach ya Warna peach Warna kuning kunyit Dan ini warna red mega ya Red mega ini Ini bunga bogen pil nih teman-teman Oke dia ada 4 warna Yang jenis ini Dan juga ada yang motif Motif seperti ini ya Motif Motif-motif cat tumpah Seperti ini Harganya Lebih murah Rp2.000 ya Dibandingkan yang ini Kainnya katun Biasa ini Harganya Rp38.000 Untuk CP Ini CP apa ini CP standar Oh ini CP standarnya Rp38.000 ya teman-teman Untuk kualitasnya Udah lumayan ya Jahitannya sudah rapi Rapi Jahitannya sudah rapi Tidak asal-asalan Dan disini juga Sudah rapi Jahitannya udah rapi Udah bagus Oke masuklah ini Rp38.000 ya Rekomend Rekomendasi nih Bajunya bagus Tapi ini nampaknya Dia agak Luntur gak sih ini Belum pernah dicoba ya Nanti kita coba Silahkan komen Luntur apa enggaknya Nanti kita akan Tes ya Tes rendam Dalam air Tapi bagi teman-teman Tip sebelum Memakai baju tidur Yang baru Dibeli ya Direndam dulu Terlebih dahulu Sekitar 30 menit Baru dikucok-kucok aja ya Jangan dikasih deterjen Supaya apa Supaya debu-debu Yang ada di baju ya Biasa dari kompleksi Itu kan produksinya Banyak Sekali banyak Produksinya Dan Sudah produksi Finishing Langsung jual ya Dan ini sudah berhari-hari Berminggu-minggu Di dalam packingan Ya teman-teman Jadi itu Sekedar Sekedar ini aja Tips ya Tapi bagi teman-teman Yang mau langsung pakai Tidak masalah Paling dia nanti agak Ngurunyem-ngurunyem Sedikit ya Gatel-gatel sedikit Nah ini juga sama Motifnya Cetumpah Seperti ini Jahitannya Sudah rapi Ini tinggal di apa ya Di Dicuci Udah 38.000 Nah yang selanjutnya Ini ada Hampir Ini hampir Mirip dengan Baju Hoki Ensela Yang mana ya Cak Tengok sini Hoki Ensela Itu yang Ini ya Yang Gold Ya kan Nah Hanya warna Saja ya Teman-teman Dan Nah ini Hoki Ensela Ini CP Biasa Hoki Ensela Itu 105.000 Kita jual ya Untuk kainnya Sudah menggunakan Katun Jepang Dan ini Ya Tiruannya Menggunakan Kain Katun Biasa Ya Kalau dibandingkan Dengan Saya pegang Kain yang ini Sama yang ini Beda Beda ini Lebih lembut Ya Tapi ini Lebih tebal Nah Untuk ini Sublim juga Ini cat Sublim ya Untuk harganya Ini 105.000 Memang Tidak bandingannya Caitannya Ini Harganya 38.000 Nah Nah bagi teman-teman Yang ingin Memiliki Baju Ini Sudah yang CP Standar Masih CP Standar 38.000 Teman-teman Untuk Kainnya Beda ya Dengan yang ini Tentu beda Ini lebih Lembut Dan ini Lebih Kaku Tentunya Ada Kualitas Ada Harga Ini 38.000 Kita jual Teman-teman Nah bagi teman-teman Mungkin ada yang Komentar bang Di toko sana Oke Kita sudah Sudah survey Kita sudah beli Harganya Baju tidur itu Murah-murah Ada yang 26.000 Ecerannya Tapi teman-teman Untuk kualitasnya Nampak di foto Memang Ini Kalau nampak di foto Baju ini Dengan baju ini Tidak ada beda Kalau nampak di foto Tidak ada beda Tapi begitu Kita rasakan Begitu kita pegang Baru terasa Jauh Sekali bedanya Nah Jadi Kalau teman-teman Ada yang beli online Harganya itu Di bawah Sekali Sampai 26.000 20.000 Baju daster Itu saya jamin Itu kainnya Kain pekalongan Kain kampas Ya Betul Di habis tipis Dia sangat kaku Sekali Sangat kaku Dan itu Dua minggu Tiga minggu Bisa dirobek Ya Habis dicuci Habis kena deterjen Itu bisa koyak Itu kainnya Salah satu Kita pernah beli juga Semalam itu Dan sekarang Sudah Sudah Kita ambil lagi Karena banyak pelanggan Yang Kecewa Nah Ini Walaupun dia lembut Lembut Seperti ini Tapi dia tidak mudah Koyak Ya beda Nanti kainnya Dia tipis sekali Yang harga murah Nah yang ini 38 ini Kainnya emang Tebal Dan kaku Tapi ini tidak mudah Koyak Nah Kejahitannya pun rapi Tapi yang Ada yang lebih murah lagi Ada yang lebih murah lagi Itu pernah kita ambil Itu dan Kualitasnya sangat tidak bagus Sangat tidak layak Dipakai Manusia Ya kayaknya Lebih baik kalian beli Monja aja Daripada beli Baju yang murah Seperti itu ya Teman-teman Bukan Bukan menjelek-jelek Tapi Sebelum terlambat Daripada Kalian beli Baju murah Tapi berkali-kali Ya Sama aja pengeluarannya Kalian beli baju Dengan harga 100 ribu Kalian beli baju Dengan harga 100 ribu Dapat 3 Nah Kualitasnya tentu berbeda Ketahanannya tentu berbeda Yang kalian beli 100 ribu Dapat 3 Mungkin 2-3 minggu Sudah rusak Kalian harus beli lagi Kalau ini Kita beli sekali Mungkin akan bertahan Sampai 2-3 tahun Nah Ini yang sekarang Mau kita rubah Menset-minset Yang Menganggap Barang murah itu Wah Udah bagus lah Murah Murah beli Ya Tapi Kenyataannya Banyak yang beli Barang-barang murah Hanya bertahan Sementara Nah Kalian sudah Merugikan Waktu kalian membeli Dan kalian akan Membeli Berulang-ulang Sebenarnya Pengeluarannya Lebih banyak Di kalian beli Barang murah Dibandingkan Barang bagus Ya beda ya Barang murah Dengan barang bagus Barang murah Biasanya Akan kalian beli Dengan jumlah besar Tapi Dipakainya juga Sebentar ya Banyak juga Kita sudah beli Juga Kita sudah Ini Pengalaman juga Di barang-barang Seperti itu Jadi ini Udah Ngapain kita ceritain Sampai kesana Itu tergantung Diri kita masing-masing Ya Bagi saya Teman-teman Kita beli barang Yang bagus Baru kita cari Harga Nah Biasanya Merek-merek Yang sudah terkenal Tinggal kita Memandingkan Toko Mana yang Menjual Lebih murah Gitu Tapi kalau teman-teman Nyari Hanya barangnya murah Merek tidak Masalah Kebiasaan Saya sudah pernah beli Sudah pernah Konveksi langsung Dan hanya Ngambil satu kali saja Barangnya asli Tidak bagus Yang kita jual ini Barangnya bagus-bagus Dan dijamin Murahnya Tidak murahan Barangnya Tidak Barang-barang Asal buat Ya Teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang ingin join Atau ingin bergabung Bersama kita Mau menjualkan lagi Silahkan klik link Di bawah ini Saya Najwar Mohon pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton